Halo guys kita lanjut lagi ini adalah part sebelumnya yaitu borong makanan khas Indonesia Tepatnya di depan gedung KDI nah disini semuanya lengkap ya ada gorengan ada makanan ada aneka kerupuk Pokoknya harganya juga sangat terjangkau sama dengan di toko Indonesia disini juga tersedia minuman ada baju Pokoknya lengkap banget kalian yang datang kesini jangan lupa mampir ya Terima kasih Nah teman-teman semuanya sebelum kita memasuki gedung KDI Kita harus mengisi formulir dahulu ya Dikarenakan kita semua serahkan ke pihak agent Jadi kita disini disuruh hanya untuk menulis nama dan tanda tangan saja Selebihnya kita sudah ada yang mewakilkan untuk mengisi formulir ya Disitu kan tempat ada nama, tanggal lahir, semuanya udah ada yang bagiannya masing-masing Dan disini juga tertera berapa kita harus membayar Jadi sesuai dengan daerah masing-masing ya guys Nggak berpatokan, semuanya sama Apalagi kalau yang daerahnya jauh lumayan harganya bisa Bukan harganya ya, ini administrasinya Administrasinya ada yang sampai 5-6 ribu Kurang lebih seperti itu Karena jadwalnya masih lama Jadi kita masih bisa untuk memanfaatkan Mengabadikan momen ya Dikarenakan mungkin masih satu jaman Kita harus sabar nunggu Karena setiap hari lumayan ya Bisa sampai 200-300 orang mungkin Karena saya juga nggak tahu kalau sampai sore berapa banyak yang datang untuk perpanjang paspor Atau mungkin ada persyaratan atau aktivitas lainnya saya kurang banget Karena ini pertama kalinya saya juga perpanjang paspor 5 tahun sekali ya guys Nah kita mau kemana dulu? Ikuti terus Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Kita mau minta dulu sama si Rebon Ada yang si Rebon Jebang Ada si Waringin Dan ada dari Jari Mau bawa headset pun jadi ya Tetap-tetap bikin konten Pundi-pundi aman Pundi-pundi uang Tetapkan di bulan Ramadan Jangan dicat ya Semoga puasanya lancar Amin ya Allah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini gradual ya Jadi belum masuk sama sekali Sebenarnya berangkatnya dari jam 9 pagi Karena nanti dia 2.30 sore Ini nombor-nombornya kita menelajak Tetap dilancarkan ya Kuasanya sampai mati-matik Karena lumayan ya Suasanya itu enggak panas Enggak hujan Jadi adem juga Bagus banget ya Kalau bisa lihat disini tuh bagus Keren Kita bisa santai gitu kan Walaupun enggak Enggak harus ini ya Kita bisa bersantai Ini termasuknya bergejar gedung-gedung tinggi Ini bagus banget di belakang aku Ini cakep banget ya Kalau dibikin background Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Di media sosial kalian Ini aku udah coba ganti Dengan kayak gini Sebenernya aku Biasanya Aku lebih suka Pakai gamis Atau rok kanjak Enggak tahu sih Tadi Karena ternama kali juga sih Ini udah banyak informasi Enggak apa-apa Boleh pakai gamis Pakai kerudung Kayak sini Pakai gamis Pakai kerudung Atau apa itu Sebenernya boleh Yang penting Enggak tahu sih Ada yang bilang Pakai kaos juga boleh Enggak harus berkeras Ada yang bilang Jangan pakai warna putih ya Baju sanak Rudungnya itu Jangan warna putih Ada yang bilang Seperti itu Oke Halo Kita sekarang udah mau ke atas Jarek Tepatnya di lantai 2 Sampai zahrak Fidu Entah Ujung Ujung selamat menikmati 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 selamat menikmati